Intro Salam jumpa Pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitian News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitian News selengkapnya. Mengamali Agropolitian News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jaring Aspirasi melalui Ajang Silaturahmi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batu. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Arief Agung Paiwai akan meneruskan program kebijakan pimpinan sebelumnya. Dalam hal ini, Wali Kota Batu Dewan Tirupoko dan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso meski hanya menjabat sementara di hadapan Forkopinda, Arief bakal memaksimalkan kinerjanya untuk pembangunan kota wisata batu. Memperkuat sinergitas, PJ Wali Kota Batu Arief Agung Paiwai SSTP MM melakukan acara Silaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopinda Kota Batu, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat Kota Batu di Gidenggeraha Pancasila Balai Kota Amangtani Kota Batu pada Kamis malam. Selain mempererat jalanan Silaturahmi, momen Silaturahmi itu juga menjadi momen untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk membangun kota batu lebih baik lagi. Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Arief Agung Paiwai SSTP MM, dilantik sebagai PJ Wali Kota Batu oleh Gubernur Jawa Timbur pada 19 Januari 2023. Untuk itulah guna memperkuat sinergitas dengan berbagai elemen Cikota Wisata Batu, pihaknya bersama jajaran Pemkot Batu mengenenggarakan momen Silaturahmi dengan berbagai pihak. Dalam sambutannya PJ Wali Kota Batu menjelaskan bahwa sejak awal menjabat, tentu pihaknya berkomitmen membangun kota batu lebih baik lagi, meski hanya dalam masa jabatan selama satu tahun. Kota Batu tentunya akan meneruskan segala program yang telah dilaksanakan dan mungkin saja kami dengan DPRD dan masyarakat Kota Batu akan melanjutkan program-program lainnya yang kira-kira tidak tercapai di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 nanti. Maka oleh sebab itu keinginan kami bersama pada kesempatan ini Silaturahmi adalah ingin mendapatkan masukan secara kritik yang sangat membangun untuk kota batu yang kita cintai ini bersama. Tentunya kalau kita tinggal di kota batu, kita berharap bahwa kenyamanan, ketertiban, dan juga kebersamaan, kebahagiaan kita bersama ingin kita dapatkan di kota wilayah batu yang kita cintai ini. Dengan membantu Silaturahmi ini, pihaknya juga ingin mendapatkan saran dan masukan atau kritik untuk membangun kota batu. Di awal menjabat, pihaknya telah terjun ke lapangan bersama masyarakat guna mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Sementara Wakil DPRJ Kota Batu Nur Rahman menyambut hangat kehadiran pejuwali kota batu yang dipilih oleh Kementerian DPRD untuk menimpin kota batu, meskipun sementara. Sebagai bagian dari pemerintah, atas nama DPRD, Nur Rahman menyukur dan berharap pejuwali kota batu selama memimpin jalannya pemerintahan bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang tentunya demi kemajuan kota mislata batu. Kami bagian dari pemerintahan daerah kota batu tentu menjadi partner yang akan memberikan support kepada Pak Aris, laku penyambat kepala kota batu. Walaupun beliau dicunjuk kementerian dalam negeri yang tentunya tidak membawa visi dan misi, tidak punya janji-janji politik sekalipun, semoga itu tidak menjadi satu penghambatan untuk terus berprestasi dan berkarya di kota batu. Sementara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kota Batu, Sujidharyadi, menedaskan jika sampai saat ini, perkembangan wisata kota batu masih dalam proses pemulihan dan belum normal 100 persen setelah sekian lama terburuk akibat pandemi, di mana saat itu kunjungan wisatawan sempat turun hingga di atas 80 persen. Dari Kota Batu, Seiful Akbar, ATV, Melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, secara langsung melantik Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang bertempat di Geraha Pancasila, Balai Kota, Among Tani, Kota Batu. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, secara langsung melantik Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang bertempat di Geraha Pancasila, Balai Kota, Among Tani, Kota Batu. Setelah terima jabatan, diadari oleh Angkota Tim Penggerak PKK Kota Batu, setelah tijab Ketua TPPKK Kota Batu diserahkan kepada Dwi Mardiana Susilawati Aris Agung sebagai PJ Ketua TPPKK dan PLP Ketua Dekranasda yang sebelumnya dijabat oleh Wibi Asri Punjuk Santoso. Dalam sambutannya disampaikan di waktu yang sangat singkat dalam menjabat ini bersama-sama dengan tokoh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan sebaik mungkin. Nantinya kasus stunting di Kota Batu juga akan terus dikawal dan terus diperhatikan karena PKK menjadi leading sektor dan di setiap bulan akan diwajibkan memberikan laporan progres, langkah, dan strategi yang dilakukan. Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Basin menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua PKK yang baru. Arumi Basin juga menjelaskan agar peranan PKK dalam penurunan angka stunting bukan hanya edukasi, melainkan juga melakukan pencatatan karena tujuan PKK bukan hanya penurunan stunting karena kandisi biologisnya. Namun stunting juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, masalah sanitasi, dan kurang gizi. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Dekranasda Provinsi Jawa Timur Apeng Sementara itu Ariemi juga menyampaikan bahwa Kota Batu memiliki potensi UMKM yang sangat bagus sebagai kota wisata. Kota Batu memiliki keunggulan dalam hal mencari target pasar. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agro Pulitan News akan segera kembali setelah jeda iklan. Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taukah Anda apa itu unggah-unggu? Unggah-unggu dalam bahasa Jawa berasal dari kata duilingo salingsworo yang berasal dari dua kata yaitu unggah dan unggu. Kata unggah atau naik yang artinya menaikkan derajat seseorang yang diajak berinteraksi sesuai dengan status sosial atau martabatnya. Sedangkan kata ungguh berasal dari kata lungguk atau duduk yang artinya menempatkan diri kita saat berinteraksi terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan martabat. Unggah-unggu adalah bagaimana sifat kita berinteraksi kepada orang lain yang berdasarkan pada kasta atau derajat. Unggah-unggu dalam bahasa Jawa berarti sistem yang digunakan dalam berinteraksi dalam berbahasa dan tingkah laku. Unggah-unggu tidak hanya berbahasa tetapi juga tingkah laku kita sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Yang di-puffing sendiri kalau boleh tahu berapa Pak? Kemarin itu kita mengajukan 100 meter yang lebih Yang ini bukan, 100 ini yang depan ini aja Pemirsa jangan beranjak di tempat duduk Anda Agro Pulitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini Terima kasih 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 Kita sangat concern pada isu edukasi, jadi kami juga akhirnya membuka lembaga kursus dan pelatihan untuk membatik. Itu kami sudah jalankan sejak tahun 2017. Jadi untuk lembaga kursus dan pelatihan sendiri ini ada outputnya, ya ini pertama tentu dari segi produk, kemudian juga ada teman-teman UMKM lainnya yang akhirnya berkencimpung di dunia batik. Tapi untuk kami sendiri, di batik Sundari sendiri, kami terbagi menjadi dua divisi. Jadi untuk siang seri, dikeluarkan oleh Sundari Batik sendiri, itu cenderung pada batik yang muansanya klasik dan juga target pasarnya untuk seragam. Misalnya untuk di instansi pemerintahan dan juga di institusi swasta, semisalnya bank, kemudian ada juga kami terakhir juga sempat dengan puskesmas dan lembaga-lembaga lainnya termasuk universitas. Sundari Batik juga akan terus eksis melestarikan kebudayaan Nusantara, serta mendukung para pelaku batik dan UMKM di Kota Malang, dan akan selalu bersinergi dalam upaya mencari identitas sebagai perrajin batik malangan yang memiliki ciri khas tersendiri. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsaan jangan beranjak dari tempat duduk Anda, AgroPulitan News akan segera kembali setelah jaga iklan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rukun Tetangga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah rukun warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui nusyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Turnamen dibagi berdasarkan kelompok umur antara 10 hingga 17 tahun. Masing-masing juara akan digabungkan pada babak final yang akan digelar Juni mendatang. Tim Jatur Kota Malang siap dalam memberikan pertandingan yang terbaik calon ajang tersebut. Untuk yang 28 itu open tournament yang diselenggarakan oleh garam cap kapal berkerjasama dengan pengkok percasi Jawa Timur. Panitia menunjuk sekitar 5-6 daerah. Kan pemain setiap kelompok umur itu masing-masing 3 juaranya. Juara 3 kelompok umur 10, juara 3 besar kelompok umur 17. Nanti masing-masing juaranya itu digabungkan untuk final di bulan 6. Sementara bagi atlet mengaku optimis dalam open tournament tersebut, segala kemampuan akan digerakkan untuk hasil yang terbaik. Jadi gak di rumah dibungkatin lagi latihannya. Bahkan di sekolah juga. Terus perketnya nanti dapat apa? Ya masuk 3 besar buat yang di tanggal 28. Seterapa optimis? Lumayan optimis. Kenapa? Ya harus optimis biar pede. Persatuan Jatur Gajah Mada Kota Malang berusaha bermain all out dengan hasil latihan selama ini. WCGM mentargetkan raihan 3 besar dalam open tournament mendatang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa berikut perakhiran cuaca. Sabtu 28 Januari 2023 untuk daerah Malang Raya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya, Yuni Budi Almeren, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.